Halo teman-teman peserta kelas digital marketing 101 lanjut lagi ya pada materi kita itu materi ke-11 yaitu bagaimana ini ya memasang template ya template kemarin tempat Sydney ke dalam website kita teman-teman langsung saja ya login ke wp-admin-nya Hai kemudian diisi ya Hai username sama passwordnya ya untuk wp-admin Hai kemudian klik log masuk ya Oke ini kita sudah berada di dalam wp-admin sekarang teman-teman bisa klik ini ya Hai tampilan ya saya kasih gambar ya panah ya Hai klik yang ini ya teman-teman tampilan kalau yang bahasa Inggris tulisannya disitu appearance ya appearance Hai kedi klik itu Hai baru klik yang ini ya pilih tampilan kemudian Hai tem ya Hai ini ya yang di atas ya tema di klik yang ini tema hai 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 kalau yang bahasa Inggris tulisannya tem ya t-h-e-m-e setelah itu tambahkan baru ya ya saya gambar kali lagi Hai klik ini ya teman-teman Hai tambahkan baru hai 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 kemudian di kotak mencari tema ketikan nama temenya ya Hai ketik di dalam sini ya Hai tema hai 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 namanya Hai Sydney ya nama temenya kemarin kita cari Hai Sydney seperti itu Hai kemudian di enter Hai nah ini dia ya Hai kemudian kita klik yang ini ya Hai install kalau mau lihat-lihat dulu klik perhatian jawab peringgian dan perhatian jawab Ayo kita sudah lihat kemarin langsung kita install aja ya Hai kemudian ini memasang Hai tunggu prosesnya sampai kelar Hai setelah di install kemudian klik ini aktifkan Hai diaktifkan hai 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 setelah aktif kita mulai ini ya mulai memasang plugin klik ya Hai klik yang ini ya link ini mulai memasang plugin setelah di klik yang ditunggu ya Hai nah ini ada dua pluginnya ya dipasang aja baru diaktifkan satu satu boleh ya langsung klik linknya di bawah pasang Hai klik pasang ya Hai atau install hai 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 tunggu prosesnya sampai selesai Hai setelah berhasil terpasang kemudian klik ini ya link ini ya Hai kembali ke pemasang plugin diwajibkan masih ada satu tadi Hai klik ya balik Hai kemudian nanti klik yang satunya lagi nah Oh maaf aktifkan dulu ya yang tadi setelah kita pasang atau install kemudian diaktifkan ya atau diaktifkan aktifkan dulu elementor nya dan sisa yang terakhir Hai klik lagi ini ya pasang ya pasang atau install hai 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 oke jika muncul seperti ini elementor tinggal ditutup aja ya di skip aja X atau plus di pojok kanan atas ya Hai nah Hai langsung aja Hai di cek lagi Hai seperti di awal ya mulai memasang lagi nah ini belum terpasang ya yang tadi satunya tinggal di klik lagi Hai lainnya sudah berhasil ya Hai kemudian klik kembali Hai pemasang plugin yang diwajibkan Hai nah kemudian di aktifkan ya Hai nah sudah berhasil ya teman-teman Ayo kita bisa lihat di tampilan kemudian klik tema hai 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 sudah berhasil ya memasang Sydney ya dengan plugin mendukungnya Hai ketemu teman untuk cara memasang tem seperti ini selanjutnya insya Allah kita akan melakukan import demo data ya Hai sehingga website yang Hai ada di Sydney ini template Sydney Hai menjadi tampilan website kita ya sebelum kita edit atau customize Hai untuk melihat tampilan website kita sekarang bisa klik yang ini ya bagian atas baru kunjungi situs saya gambarkan hai 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 di sini ya bagian nominnya teman-teman klik nama website-nya disini belajar web Hai diklik disitu Hai kemudian kunjungi situs ya seperti ini ya tampilan awal website kita seolah pada sepatan berikutnya pelajaran berikutnya kita akan mengubahnya yang menjadi lebih bagus dengan tampilan Sydney dengan mengimpor demo data Sydney sekian teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan selesai melalui kelas atau grup kita sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai